Masifnya proses yang penudang kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, gak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan dengan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dengan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya apa? Angket ini ujungnya pemaksulan Jokowi itu benar? Gak ada yang bicara pemaksulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya, kalau objeknya... Mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kan KPU Bawaslu bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu, KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya, KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu, selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi, termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Loh, semua yang mengundang APBN diawasi oleh DPR dong? Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Pak Andi Malangin kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi, tapi bersikap seperti oposisi. Ini menyendiri siapa sih, Bang? Abang? Gak tahu, tanya yang dibalangi, kan? Wah, wah, gue pengen rokok. Bang, Pak Nasdaq, Mas Polongi, kemarin PKS dan PKP kan setuju untuk membuat kapalnya. Tapi dari Nasdaq sendiri mengawarkan ada penanda tanganan notas paham, dengan PDIP. Supaya semuanya itu gak ada yang melepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue gak mau pusing. Itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas, kita tadi sudah konsultasi relawan, dan semuanya tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat, dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacan angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul, dan... Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi gitu, Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut abang itu sudah mewakili? Loh. Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.